Intro Hai, hello, welcome back to my video Ketemu lagi bareng hari di sini dari Bazeer Grafik Studio Gimana kabarnya? Pasti bosen ya di rumah terus Di masa pandemi virus corona ini Pemerintah menganjurkan kita buat stay at home Nah, stay at home itu pasti membosankan ya Kadang kita nonton udah, main game udah Nonton youtube juga sering Tapi nonton youtube sambil belajar Itulah alasan pertama saya bikin video ini Jadi ini adalah rangkaian video Ada 3 episode Gimana ini adalah episode yang ketiga Jadi kalian kalau belum nonton video yang pertama dan kedua Saya saranin buat nonton dulu Jadi di video saya yang pertama Saya bikin sketsa seperti ini hasilnya Jadi sketsa itu saya bikin dari nil-nil dari nol Sampai jadi sketsa Nah, disitu ada challenge-nya Challenge berhadiah Jadi challenge-nya kalian bisa download sketsa yang udah jadi Ada link-nya di video pertama Disitu kalian bisa garap sketsenya dengan style kalian Tidak terbatas medianya Bisa kalian garap style digital Bisa manual, bisa vector, bisa photoshop Bisa pakai ipad, bisa pakai handphone Terserah Nggak ada batasan pengerjaan Setelah itu kalian bisa upload di feed instagram kalian Kemudian mention saya disini Di ad bazir graphic Jangan lupa juga buat kasih hashtag Bazir Collapse dan bazir challenge Setelah itu Nanti bagi yang beruntung Ini benar-benar yang beruntung Jadi hadiah ini tidak dipilih berdasarkan karya Jadi bagi kalian yang masih pemula Masih barusan aja belajar Mau ikutan Bisa banget Karena pemerangnya dipilih dengan cara acak Nanti saya yang undi sendiri Yang penting kalian upload di instagram kalian Dan akun jangan di log Kalau kalian bingung caranya Step selanjutnya kayak apa Kalian bisa nonton video episode saya yang kedua Jadi di video itu Saya kasih step kedua yaitu inking Kalian bisa mencontoh caranya Mencontoh setiap garis-garisnya Gelap, terangnya Contoh aja nggak apa-apa Nah setelah kalian dapet gitu Di inking yang kedua Baru kalian nonton di episode ini Yaitu coloring Penasaran gimana hasilnya Gimana hasil desainnya nanti Jadinya gimana Sebelum saya ngerjain desainnya Bagi kalian yang belum subscribe Please subscribe Kemudian nyalakan loncengnya Share video ini Kita mulai aja langsung ya Proses coloringnya Oke yuk Oke kita langsung aja ya Kita bakal buka adobe photoshop Lanjutin yang kemarin Kita langsung buka file kita Kalian pasti punya Judul masing-masing ya Tergantung desainnya ini Jadi apa ya Kemarin saya kasih ini judul Dead Pirate Nggak keren sih judulnya Biasa-biasa aja Oke Kemarin kita sampai sini Saya sempat menambahkan Kelabang Centipede Ada kelabang disini Saya buat improvement aja Saya ilangin Ini sketchnya udah Saat ini udah nggak Dipakai ya Ya Hide Dengan cara Mencet nih gambar mata Ini dimatikan Hide Jadi disembunyikan Kita akan coba Memulai proses Mengwarnai nya Oke Saya mau Memulai dari School Objek utamanya Saya mau Menyembunyikan Layar-layar Yang nggak perlu Misalnya Nah Ini bunganya Terus Pohonannya ini Nanti dulu Ya ini Nanti dulu Nggak ubah Jadi Disini semuanya Line nya Nggak ada yang putus ya Putus tuh kayak gini nih Nah Nggak ada Jadi nggak ada Semuanya tertutup Nah Ini jadi memudahkan kita Saat kita mau dropping Warna basic nya Warna dasarnya Maksudnya Oke Nggak ada yang putuskan Nah ini enak nih Jadi kita Masih di layer School line art ini Kita Pencet W Klik W Magic wand Kemudian kita klik Di bagian luar Oke Kita dapetin seleksi Bagian luar Tapi ini seleksi nya Ada di luar ya Tidak di dalam Tengkorak nya Buat masukin ke sana Kita ke Command Shift E Nah Jadi dibalik Jadi sekarang Di dalam sini Kita Select Modify Kalau kemarin Expand Sekarang Contract Karena Supaya Biar dia masuk ke dalam Jadi dia masuk ke dalam Kita lihat Kita deketin Ini Ini Kalau Select Contract Contract tuh Kebalikannya Expand Kemarin Expand Kita kasih 3 Oke Nah dia masukkan ke dalam Setelah itu Kita bikin layer baru Disini Tulisin School Color 1 Gitu aja ya Saya gak tau nih Nanti bakal jadi warna apa Soalnya Ini masih terus Diguntar ganti mungkin Saya kasih warna yang paling netral Dulu aja Abu-abu Kita drop color Alt Delete Select Oke Intra control D Untuk Deselect Nilangin Seleginya Nah Oke kan Jadi kalau kita di Layar atasnya ini Yang hitam ini Line art school Line art school Yang bawah Color pertama Oke Terus mungkin kalau kita mau nambah Warna Kita kasih satu layar lagi Tambahan layar baru Oke Ada teknik lain Kalau tadi kan pakai teknik Magic Wand ya Karena kasusnya ini Enak banget Lainnya gak ada yang putus Nah sekarang saya mau bikin yang ini Apa namanya Bendananya Saya pakai lasso tool Jadi saya bikin gini Karena ini ada di bawah layarnya Layar hitamnya itu Jadi gak masalah Nah seperti ini Kita bisa lihat sedikit disini Ini aman ya Nah mungkin ini Dikurangi dikit Pake magic Eh pakai lasso tadi Cuman kita kasih Alt Biar dia Memotong Buang Ini aman Kita udah bikin Layar baru Kita rename ke School Color 2 Nah ini mau Isi warna apa terserah Mumpung masih ada Seleksinya Kita bisa langsung drop Bikin Merah kali ya Warna yang gampang-gampang aja Merahnya agak-agak Nah Gila udah dapet Jadi Ini terpisah Duit Tunggu Tunggu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton